Halo teman-teman semuanya Ketemu lagi dengan aku Lucy Di video kali ini aku mau membuat makeup tutorial Dan ini dia hasil makeupnya Makeup ini aku buat Untuk memeriahkan Hari ulangan tahun beauty squad Beauty squad adalah komunitas Dimana aku bertumbuh Baik secara blog dan juga Secara pribadi Di dalam komunitas itu aku juga bertemu Dengan banyak orang yang memiliki kepribadian Bermacam-macam Nah jika kalian adalah blogger Terutama beauty blogger Yuk join ke komunitas beauty squad Supaya kita bisa bertemu dan juga Belajar bersama tentang dunia blog Oke tanpa berlama-lama lagi Kita langsung ke makeup tutorialnya Sebelum memulai makeup ini Aku ada gambar alih setelah bidang dulu Dan sekarang aku akan beralih ke primer Disini aku menggunakan Innisfree Nosebum Blur Primer Aku aplikasikan ke bagian wajah Yang menurut aku polipurunya cukup gede Dulu aku gak terlalu suka dengan primer ini Karena tuh seperti Kayak polipurinya tuh Apa ya Setelah diisi dengan foundation tuh Dia kayak ngambang Tapi Semakin aku cobain Kayaknya tuh semakin Bagus sesilnya Ini tergantung Gimana cara Mengaplikasikan foundationnya Setelah diaplikasikan Aku akan tunggu beberapa menit Sampai benar-benar meresap Baru aku lanjut ke step berikutnya Step selanjutnya Aku menggunakan foundation Disini aku menggunakan foundation dari E.L.F. Upne Fighting Foundation Ini foundationnya udah hampir habis Aku pake Karena sering banget aku pake foundation ini Aku suka banget sama teksturnya Dan ketahanannya di kulit aku yang berminyak itu cukup oke Aku tinggal aplikasikan foundation ini ke seluruh wajah aku Kemudian aku gunakan brush dari E.L.Technics Untuk membawarkan semuanya Nanti akan aku haluskan dengan menggunakan puff dari Missha Cushion Terus karena ini makeup party Jadi aku akan set dengan bedak ini dari Rimmel Stay Matte Aku aplikasikan dengan powder brush Aku gunakan eyeshadow primer ini dari Wet n Wild Kemudian aku gunakan palette dari Focalure Ini yang 18 warna Aku gunakan warna yang ini untuk di bagian seluruh kelopak Kemudian aku lanjut dengan menggunakan warna coklat ini Kemudian aku ambil yang bagian ini warna orange Kemudian di bagian tengahnya itu aku aplikasikan concealer Setelah itu aku akan aplikasikan yang warna rose goldnya ini Lalu aku aplikasikan lagi yang bagian orangnya tadi yang tertutupi Aku tambahkan lagi yang warna transisinya tadi Sepertinya sudah terlalu ketutupan Setelah itu di bagian bawahnya ini aku tambahkan yang gold mine ini Aku tambahkan warna ini di bagian ujung mata Kemudian bagian selanjutnya aku akan mencoba produk baru dari Focalure Ini katanya pigmentasinya bagus banget Jadi dia tuh kayak serbuk gitu Aku akan taruh di bagian tengahnya Wow Ini karena berantakan aku akan tambahkan lagi warna yang orange tadi Kemudian aku tambahkan eyeliner selanjutnya aku akan aplikasikan warna hitam di bagian bawah ini dan juga aku tambahkan sedikit di bagian atasnya supaya gak terlalu kaku banget terus aku akan jepit bulu mata dan pakai mascara kemudian pakai bulu mata palsu dan aku balik lagi kemudian untuk bagian brow bone aku akan pakai yang moonlight ini disini aku pakai lip tape ini dari starry light kemudian untuk bulu matanya aku pakai dari moris bulu mata setelah selesai aku akan gunakan concealer ini dari cut crease oke berlanjut ke bagian wajah lagi disini aku menggunakan contour dari cut crease aku gunakan yang warna coklat ini selanjutnya ini adalah produk yang pengen aku cobain dari kemarin-kemarin karena sebenarnya produk ini udah aku beli cukup lama tapi belum aku pakai-pakai ini adalah slick yang highlighter gila ini highlighter yang bener-bener memang cantik banget kelihatannya sih dia kayak umu gitu tapi ternyata waktu diaplikasikan ternyata cantik banget gak kelihatan umu banget tapi kalau kepantul sama cahaya ternyata dia kelihatan umunya tapi kalau di kamera kayaknya enggak ya dan sekarang aku akan menggunakan lipstick dari Mustika Putri Caramel Apple ini udah pernah aku review jadi kalian tinggal nonton video aku sebelumnya oke teman-teman segitu dulu video dari aku thank you banget buat kalian yang udah nonton video aku jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini jika kalian suka dengan video ini dan pastikan kalian nyalakan notifikasinya yang dalam bentuk bell itu ketika kalian subscribe supaya nanti kalau aku upload video baru kalian akan mendapatkan notifnya dan kalian gak akan ketinggalan video aku berikutnya oke teman-teman sampai ketemu di video berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati